Halo selamat datang di Monday TV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sukses buat anda semua Kali ini kita akan bahas tentang Neuro Linguistic Programming atau NLP Apa itu NLP? Simak penjelasan berikutnya Halo guys, silahkan klik subscribe dan like Serta share dan juga aktifkan notifikasi Untuk mendapatkan info terbaru dari Monday TV Thank you Halo selamat datang di Monday TV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sukses buat anda semua Kali ini kita akan bahas tentang Neuro Linguistic Programming atau NLP Apa itu NLP? NLP adalah ilmu yang mempelajari tentang Bagaimana cara mengorganisir pikiran manusia Perasaan manusia, bahasa manusia Dan perilaku manusia Apa tujuannya agar mencapai sesuatu yang mereka inginkan Sesuai dengan plan atau rencana mereka NLP juga menyediakan metodologi Untuk memodel manusia Sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan keahliannya, sesuai dengan bakatnya Dan sesuai dengan yang diinginkan atau direncanakan NLP juga menyediakan teknik atau pola tertentu untuk membawa perubahan manusia Dengan merubah peta mental mereka atau mind map mereka atau peta pikiran mereka Agar mereka sukses sesuai dengan yang direncanakan, sesuai dengan yang mereka inginkan Itulah NLP secara umum Secara spesifik Neuro Atau saraf Atau yang berhubungan dengan pikiran manusia Ini adalah salah satu bentuk penyaringan informasi yang masuk lewat visual Lewat audio Lewat kinesthetik atau rasa Lewat olfaktori atau penciuman Lewat gustatori atau pengecapan kita Lima indera ini disari Dan hasil dari penyaringan inilah Atau hasil dari filtering inilah menghasilkan mind map pertama atau peta mental pertama Yang kedua Linguistik Adalah semua informasi dari peta mental pertama tadi Ditempelkan dengan bahasa Dimunculkan dalam bentuk bahasa atau linguistik Dan membentuklah peta kedua Sedangkan yang ketiga adalah programming Bagaimana bisa menghasilkan sesuatu dari gabungan peta pertama dan peta kedua Antara neuro dan linguistik Hasil atau outcome atau representasi dari map pertama dan map kedua inilah menghasilkan suatu program atau programming Simak penjelasan berikutnya Yang kedua